Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Apa Jadi Review, sebuah channel yang akan mereview apa saja yang kami suka, baik itu soal hobi, teknologi, otomotif, dan apa saja yang menarik untuk bisa diulas dan diobrolin. Bersama gue Lukman, kali ini kita akan membahas satu buah produk yang mungkin sedang kalian cari untuk PC desktop kalian, yang motherboardnya masih belum support ARGB. Ini dia Deepcool RGB Converter. Kayak apa produknya? Sekuang langsung saja kita gas bahas. Oke, jadi kali ini kita mau kasih tunjuk ke kalian bagaimana tampilan RGB Lite dari PC coming. Firstly, PC kita tidak support ARGB. Kita masih pakai motherboard dari MSI. Yaitu MSI B450M Pro VDH Max. Lansiran mungkin tahun 2019 atau 2020 ya. Waktu itu belum ada B550 yang sudah support ARGB, jadi kita belinya B450. Nah, karena tidak support ARGB, saya coba iseng-iseng untuk cari tahu ada nggak sih converter gitu dari RGB biasa ke ARGB. Kalau kalian yang belum tahu apa itu ARGB, itu adalah addressable RGB ya. Addressable, jadi artinya bisa di-setting, jadi semuanya sama, synchronize gitu. Nah, itu pakai addressable RGB. Nah, karena motherboardnya nggak support, jadi kita butuh namanya RGB converter. Itu dari 5V ke 12V RGB transfer hub. Itu transfer hub ya. Nah, itu yang buat adalah Deepcool. Nah, ini contoh barangnya. Nah, itu saya lihat-lihat tuh di Indonesia jarang yang jual. Akhirnya saya coba nyari di e-commerce toko oranye. Dan saya langsung import dari China ya. Kurang lebih sebulanan waktu itu atau beberapa minggu gitu. Ini udah kurang lebih setahun saya pakai. Cuma hasilnya seperti apa, nanti kalian yang nyalain sendiri. Oh iya, gue ngerekam ini masih pakai microphone, In-Bex Wireless Microphone. Oke, apa hasilnya? Coba kita lihat nanti. Semoga bagus ya. Kalau nggak, kita harus post pro lagi nanti. Dengan aplikasi andalan kita yang super gratis. Audacity. Yeay. Oke, so let's start the engines. Oke, jadi itu tampilan pertamanya. Gue setting semua ke warna putih ya. Karena itu tadi, gue bilang. Kalau di setting ke warna lain, kurang pas gitu. Nah kalau RAM-nya sebelum mulai, dia masih nyala RGB-nya ya. Normal masih warga pelani-pelani. tapi ini RGB-nya bukan RGB-nya ya. Tapi ini RGB-nya bukan RGB-nya ya. Rasakan blue switch-ku. Suaranya mantap banget. Nah, akhirnya mulai juga tuh. Jadi semuanya putih. Putih. Melati Alibaba. Brrrr. Jadi warna putih kayak gitu. Itu sinkronize karena ya ada tadi. RGB controller-nya. Dari Deepcool. RGB converter sih dia namain produknya ini. Nah, gitu. Kira-kira kalau baru mulai. Nanti coba kita lihat aplikasinya sama kita lihat perubahannya. Kayak gimana yang menurut kita itu kurang apa? Kurang optimize. Kurang optimal gitu di aplikasi. MSI. Dari si motherboard-nya ini. Yuk, let's go. Nah, ini aplikasinya. Ternyata namanya adalah MSI Dragon Master. Eh, Dragon Master. Dragon Master. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ada user scenario. Ini tuh untuk performance-nya ya. Extreme performance, balance, silence. Customize. Terus ini monitor. Nah, ini si Mystic Light ini. Ini yang menurut gue modenya kurang banyak untuk diaplikasikan ke situ. Oke, kurang banyak aja. Akhirnya gue set ke warna putih. Itu. Ini misalkan ya. Kita lanjut nih. Kita nyobain beberapa modenya. Kita dari steady dulu ya misalnya. Kita coba ubah warnanya. Sebagai contoh nih. Kita mau ubah ke warna merah. Kita ubah ya warnanya nih. Kita ubah jadi merah. Lup. Kita apply. Teng. Dan ini ubah file. Berubah semua jadi merah. Ya kan. Kalau merah sih masih aman ya. AMD banget ya. AMD banget. Cuma saya aja gue kurang suka. Kalau dipakai di tempat yang menimum cahaya. Menurut gue merah tuh kayak. Kayak apa ya. Kurang aja gitu. Kurangnya bagus gitu. Gue sebenarnya suka banget warna yang kayak. Ungu gitu. Itu pesan futuristik dan. Gamingnya dapet banget. Cuma kadang kayaknya error deh. Coba nih kita ubah ke. Warna ungu ya. Dalam. Mode steady. Masih dalam mode steady. Tep. Kita coba apply. Coba gitu deh. Hasilnya diginin. Oke. Ternyata masih bagus. Ya kalau dalam mode steady kayaknya masih aman deh. Ini warna kedua. Dan ini masih aman banget. Agak. Color shift ya daripada aslinya. Aslinya tuh. Ini kan ada kayak putih-putih gitu ya. Kalau di kalian lihat gambarnya. Aslinya tuh bener-bener. Ya. Ungu aja. So far so good. Aman. Lanjut kita coba warna ke. Tiga yang gak umu. Mungkin. Biru muda ya. Atau. Yang ada disitu kan unik-unik tuh. Yang di color spectrum. Eh no spectrum. Itulah. Color wheelnya nih ya. Yang ini. Coba. Apa apa sih ini yang gak jelas. Coba kita coba. Apply. Bukah yang akan terjadi. Nah. Mulai deh tuh. Ya kan. Hasilnya. Gedip-gedip. 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 Menjang. Enggak tahu nih. Kenapa begitu. Itu lagi yang bilang. Converternya. Enggak optimize. Untuk dipakai di motherboard MSI. Tapi beberapa yang coba pakai. Motherboard Asus tuh masih aman. Masih banyak mode yang bisa dipakai. Katanya sih ada. Kan RGB ya. Red, green, blue. Nah katanya kalau misalkan RGB itu ada satu warna yang gak ada di RGB biasa. Makanya gak bisa. Gak bisa menampilkan warna itu sesuai dengan yang kita mau gitu. Pasti ada yang miss. Contohnya kayak gini. Mungkin nanti jelasnya kalian bisa cari-cari tahu kenapa bisa kayak gitu. Nah ini mode yang paling umum nih. Buat para gamer biasanya suka banget sama rainbow mode. Nah kita mau coba nih pakai rainbow mode. Hasilnya jadi kayak gini. Bukan. Luar biasa. Oke. RAMnya gak masalah. Jalan mode rainbow-nya. Tapi di fan kita yang pakai controller. Yang gak langsung ke motherboard-nya. Kan ini sebenarnya converter ini kan untuk fan ya. Untuk nyambungin yang gak langsung connect ke motherboard. Nah. Hasilnya kayak gitu. Ada warna. Bukan ada. Ya semuanya. Gak bisa di. Apa namanya. Di konversi atau di convert ke warna rainbow. Jadi begitulah. Tetap satu warna. Cuma berubah-berubah. Tapi gak jadi rainbow. Anis sekali bukan. Alamanya. Fade juga menjadi kurang. Apa ya. Kurang puas gitu dengan hasilnya. Coba lanjut ke mode lain ya. Berikut kita lanjut nih. Ke mode yang namanya. Color Shift. Oke. Ini mode Color Shift. Hasilnya kayak gini. Kita apply. Nah. Kuningnya aman ya. Ijo. Iya. Mulai kedip-kedip. Biru agak aman. Cuma masih kedip-kedip. Biru muda ya ini. O-nya agak kedip-kedip juga. Berbeda. Iya ya. Kelihatan banget kan. Apalagi orange nih. Kuning juga masih agak. Ijo juga. Agak kedip-kedip. Biru muda. Iya. Hampir rata-rata warnanya kedip-kedip. Yang aman itu berarti cuma. Biru. Putih. Biru pun juga. Biru muda juga tadi. Berkedip ya. Ya. Begitu dah. Cira-cira. Sekarang kita ke mode lab. Harusnya tampilannya seperti itu ya. Harusnya. Coba kita lihat. Actualnya. Ini kita. Jadinya malah kayak. Iya. Kedip-kedip. Tetap silap. Gantian. Kayak sesuai contoh. Cuma warnanya. Lagi-lagi gak akurat. Ada kayak. Bermuda kedip-kedip gitu. Ya karena tadi. Belum fully support. Dan ini gak ada software. Support ya. Jadi gak ada bantuan software. Misalkan kalau hardware lain kan. Mungkin bisa update via software. Untuk. Fix box-nya atau apa. Ini gak. Kayaknya memang. Trouble-nya di hardware. Lanjut ke sequence. Kalau sequence ini. Ya begitu aja tuh. Cuma dua warna. Kalau dicontoh ya. Merah sama orange. Terus gantian. RAM dulu. Kemudian baru yang lain. Jadi tira-tira hasilnya seperti itu. Kalau di. Aslinya. Sebenarnya. Sesuai ya. Sama contoh. Cuma karena. Lagi-lagi. Defend-nya itu kayak. Apa yang. Gak stabil gitu loh. Tetap ada blinking-blinking gitu. Harusnya kan sekali aja. Tapi itu kayak ada. Flicker-flicker. Flicker bukan ya. Bisa di nilang. Ya gitu deh. Kendip-kendip. Cedang. Lanjut. Mode berikut ya. Berikutnya mode. Marky. Marky. Ya. Harusnya kayak gitu. Seperti dicontoh ya tadi. Ini di warna yang waktu study-nya gak aman ya. Di biru muda. Apakah aman atau tidak ternyata. Iya. Look at that. Tetap. Blinking-blinking gitu. Tapi. Jadi agak keren sih. Kalau kayak gini. Kayak. Lampu yang mau mati gitu kan. Di efek-efekin gitu. Atau di film-film. Horror atau thriller. Iya. Lah aku gak. Tapi tetap aja. Kayak. Bagaimana aja gitu. Jadinya ya kan. Kita lanjut aja. Ke mode berikut ya. Eh bentar deh. Kalau nyoba warna merah. Karena kan merah aman tadi ya. Waktu study. Kita mode Marky. Ini di merah. Apakah aman atau enggak. Kita tunggu. Oke. Ini warna merahnya. Oh. Ternyata. Sama ya. Agak. Iya. Itu tetap agak aneh ya. Abnormal. Abnormal. Tapi kesan horornya. Jadi dapet banget sih. Ya. Ini mode breathing. Mode bernafas ya. Harusnya kayak kembang kempis gitu kan. Ya. Harusnya. Dan disini malah. Buuk. Ramnya sih yang ikutin terus. Karena kan tadi. Seperti kita bilang. Nyala ke motherboard. Aman. Tapi. Fan nya. Ya ampun. Kenapa sih dia. Punya masalah apa gitu kan. Sampai harus gitu gitu. Gendek. Lanjut. Kita coba mode lain. Nah ini mode yang terakhir. Sebenernya ada mode music ya. Tapi kita skip aja. Karena ya music ya. Bukan ngikutin tempo musiknya aja gitu kan. Pali. Nah. Ini mode flashing. Seharusnya ya. Udah kendip-kendip aja gitu kan. Tuk. Tuk. Flash. Flashing. Sekali. Sekali. Sekali nyala. Sekali mati. Sekali nyala. Sekali mati gitu kan. Nah. Coba lihat disini. Flashing bener. Tapi. Kalau dilihat lebih. Tetap ada. Apa ya. Nggak stabil gitu lampunya. Meningking-meningking. Nah. Kira-kira teman-teman ada yang pakai. Deepcool RGB converter ini juga enggak. Dan pakai motherboard MSI. Kalau ada masalah. Atau ternyata di kalian normal. Atau kalian mau ngasih masukan. Kenapa punya kita kayak gini. Bisa coba aja komen di komen-komen. Oke. Tapi buat kalian yang kalau misalkan kekeh tetap mau beli. Ini kita spill harganya di topo oran. Sekarang harganya Rp. 239.390. Ini di tanggal 11 Februari 2023. Ya kalian bisa beli ke situ. Kalau kalian mau beli. Bisa pakai link yang kita sediain di bawah. Nah. Itu udah kita spill. Tapi kalau misalkan kalian mau beli secondnya. Kita ada rencana jual. Kalian bisa juga pakai link di bawah. Kalau kalian mau beli second yang pernah kita pakai. Karena ada rencana bakal kita jual. Kurang lebih seperti itu. Review singkat. Dan agak kurang jelas. Dari Deepcool Hub Converter. 5V 3Pin ke 12V 4Pin RGB ke 12V untuk PC. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa klik share. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Follow IG kita di apaajareview.id. Dan juga subscribe YouTube kita. Udah ya tadi ya. Ya udah. Pokoknya subscribe. Like. Share. Follow IG kita. Karena kita akan apresiasi banget. Untuk kita. Thank you guys. Have a wonderful weekend. Have a wonderful life. Setelah semangat. Tangan sehat. Setelah semangat. Setelah semangat. Setelah semangat. Setelah semangat. Setelah semangat. Setelah semangat.